Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temennya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A17k bisa dilihat seperti ini tampilan belakangnya ini adalah Oppo A17k atau CPH 2471 ya bisa dilihat seperti ini ini termasuk HP belum lama ya akhir tahun 2022 item temennya Oke jadi kendalanya HP ini adalah tolbacknya aktif ya temen-temennya bisa dilihat ini adalah tampilan pintasan dari HP Oppo A17k nah ini di pojok kanan bawah ini ada icon seperti gambar orang bisa dilihat ini mengakibatkan kalau kita tekan secara bersamaan tombol volume atas dan bawah dia akan aktif ya temen-temennya tolbacknya bisa dilihat seperti ini sebenarnya hanya kita tekan secara bersamaan seperti ini bisa dilihat tombol volume atas dan bawah namun temen-temen kalau kita enggak tahu atau enggak kita matikan sekalian nanti bisa secara tiba-tiba bisa aktif lagi temen-temennya mungkin buat sebagian orang yang tahu dia sangat mudah sekali untuk menonaktifkannya beda dengan orang yang enggak tahu ya jadi disini kita akan mematikan bagaimana cara mematikan tolback di HP Oppo A17k temen-temennya bisa dilihat ini tombol pintasan aksibilitasnya aktif mungkin bisa jadi tolbacknya juga diaktifkan jadi kalau sengaja ataupun tidak sengaja kita tekan secara bersamaan tombol volume atas dan bawah dia akan aktif ya temen-temennya tolbacknya ya Oke langsung saja bagaimana cara mengatasinya seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kitanya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin ke jadi langkah pertama yang harus kita ketahui saat tolback aktif kita enggak akan bisa menggunakan satu jari ya kita harus menggunakan dua jari seperti ini untuk menggerakkan layarnya atau menggunakannya ke bisa dilihat kalau kita tahu maka akan sangat mudah seperti HP normal pada umumnya temen-temennya Oke bisa dilihat harus dua jari kalau satu jari enggak bisa ya selanjutnya kita cari pengaturan bisa dilihat kita cari pengaturan kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membukanya bisa dilihat seperti ini maka kita dibawa ke tampilan pengaturan seperti ini bisa dilihat selanjutnya kita Scroll menggunakan dua jari ya Nah seperti ini kita cari yang namanya pengaturan sistem bisa dilihat kita ketuk sekali dan kita ketuk dua kali untuk membuka pengaturan sistemnya bisa dilihat nah seperti ini selanjutnya di sini kita pilih aksibilitas ya temen-temennya bisa dilihat nah ini nah ini temennya bisa dilihat nomor 5 kita ketuk dua kali Hai deng selanjutnya disini kita pilih penglihatan yang tengah ya temen-temennya bisa dilihat kita ketuk dan Dan ketuk dua kali Nah seperti ini untuk membukanya Selanjutnya disini kita pilih Tollback sama seperti tadi ya Kita pilih Tollback Kita ketuk sekali dan ketuk dua kali Untuk membukanya Bisa dilihat seperti ini Selanjutnya disini ada tiga pilihan Kita pilih yang Tollback yang tengah Kita hilangkan jantangnya Sama seperti tadi kita ketuk sekali Dan ketuk dua kali untuk membukanya Seperti ini Selanjutnya kita pilih berhenti Kita fokuskan dulu Nah seperti ini kita pilih berhenti ya teman-teman ya Maka tolback sudah tidak aktif lagi ya teman-teman ya Bisa dilihat pintasannya ini aktif Nanti kita hilangkan semua tampilan dari pintasan aksibilitas Oke kita kembali lagi ke umum Ini kita hilangkan Selanjutnya kita buka menu aksibilitas Nah ini selanjutnya kita hilangkan centang pada pintasannya Bisa dilihat kita hilangkan centang pintasan pada menu aksibilitas Bisa dilihat ikon gambar orangnya sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya Jadi kalau sewaktu-waktu kita tertekan secara bersamaan Sengaja ataupun tidak sengaja maka tolback sudah tidak aktif lagi ya teman-teman ya Jadi seperti inilah caranya menonaktifkan tolback di HP Oppo A17 Sangat mudah sekali ya teman-teman ya Jadi siapa tahu pas ditaruh di tas ataupun dikantongin dia tertekan ya teman-teman ya Bisa dilihat ini adalah tipenya ya Oke bisa dilihat ini adalah tipenya ya Bisa dilihat nama perangkat Oppo A17K Oke Nah ini yang bawah adalah prosesor modelnya CPH2471 ya teman-teman ya Jadi seperti inilah teman-teman cara menonaktifkan tolback di HP Oppo A17K Sangat mudah sekali Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang tanyakan Biar kita makin semangat lagi ya teman-teman ya upload-upload video selainnya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya kiri Wabillahi taufiq walidah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.